Selamat datang kembali di channel tentang kode. Di video ini kita akan belajar tentang javascript DOM. Sebelum kita memulai proses coding, kita akan mengenal terlebih dahulu tentang DOM. Jadi DOM adalah kepanjangan dari document object model. Pada dasarnya, ini adalah nodes atau elemen dari struktur HTML yang ada di browser. DOM ini adalah salah satu tool yang sangat berguna dan akan sangat sering kita gunakan di javascript. Nah, kegunaan dari DOM ini kita bisa menggunakannya untuk memanipulasi konten, style, dan juga struktur yang ada di HTML. Mungkin teman-teman pernah melihat diagram seperti ini di internet. Jadi kira-kira untuk struktur DOM adalah seperti yang di diagram ini. Jadi yang paling atas adalah document. Nah, document ini adalah core-nya DOM. Jadi dengan document, kita bisa mengambil informasi-informasi yang ada di browser. Seperti domain, juga judul dari sebuah website, dan lain-lainnya. Kemudian di bawahnya ada root element atau text HTML. Nah, untuk HTML ini mempunyai children, element head, dan element body. Kemudian di element head juga mempunyai children title. Kemudian title ini mempunyai node atau node text. Di element body disini ada beberapa children, element A, element H1. Jadi di body nanti akan banyak childrennya. Kita bisa menggunakan div, kita bisa menggunakan ul, li, dan yang lain-lain. Jadi di element A, ini ada node text. Dan di element H1 juga mempunyai node text. Di sini di element A juga mempunyai attribute heref. Jadi ini adalah struktur dari sebuah DOM. Jadi yang ada di browser itu semuanya kita bilang DOM, document object model. Oke, untuk belajar DOM di video ini saya akan menggunakan template yang ini. Jika teman-teman butuh silahkan ambil di kitab saya. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Sebelumnya saya rekomendasikan untuk menggunakan Visual Studio Code dan menginstall ekstensi live server. Yang ini ya, live server. Jadi tujuannya, supaya ketika kita ada melakukan perubahan, maka browser akan ter-reload secara otomatis. Ini misal saya jalankan live server, open with live server. Jadi klik kanan, pilih open with live server. Misal ini saya merubah belanja bulanan 1. Ketika saya save, maka browser akan otomatis ter-reload. Jadi kita nggak harus mer-reload secara manual. Oke, baiklah. Di bawah sini saya memanggil satu file main.js. Untuk struktur foldernya seperti ini. Ada file index.html, main.js, dan style.css. Ini saya buka file main.js. Yang pertama saya akan mencoba meng-console document. Jadi di sini saya buat console.document. Oke, ini saya save. Browser sudah ter-reload secara otomatis. Sekarang saya inspect elemen di klik kanan. Kemudian pilih inspect. Klik di tab console. Nah, ini adalah document yang kita console. Jadi di sini ada banyak kali item-item yang bisa kita gunakan. Misal saya contohkan, saya mengambil title dari sebuah website. Jadi saya bisa menggunakan. Ini saya console di log. Console.log, document. Kemudian kita gunakan title. Oke, saya reload. Nah, ini javascript DOM. Jadi title dari website ini adalah javascript DOM. Kemudian jika kita mau mengambil URL, kita bisa menggunakan document.url. Seperti ini. Ini kita mendapatkan URL yang sedang kita buka. Contoh lainnya, kita juga bisa mengambil domain-nya saja. Oke, ini kita bisa mendapatkan domain-nya. Jadi di sini saya menggunakan IP lokal ya. Ini ada banyak item-item-nya. Ini misal saya contohkan lagi. Saya mengambil host-nya. Location.host. Ini saya mendapatkan host-nya. Jadi ada IP-nya. Kemudian ada port-nya. Oke, ini saya ambil lagi. Misal hostname. Ini saya pakai property hostname. Dengan document kita bisa mengambil informasi-informasi yang seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan coba belajar tentang cara mengambil elemen dari DOM. Yang pertama, kita akan menggunakan single element. Di bawah sini, misal saya buat cons kegiatan. Di sini kegiatan. Ini saya akan mengambil. Ini ya. Jadi saya akan mengambil inputan kegiatan yang ini. Oke. Jadi caranya kita bisa menggunakan document. Sorry, document get element by ID. Kemudian saya masukkan ID-nya. Jadi untuk input kegiatan. Di sini ID-nya adalah kegiatan. Maka di sini saya masukkan kegiatan. Oke, jadi kita tidak perlu menggunakan tanda pagar seperti ini. Karena ini memang sudah spesifik akan mengambil dokumen berdasarkan ID. Di bawah sini saya konsol. Oke, ini kita berhasil mengambil inputan dengan ID kegiatan. Jadi kita mengambil elemen yang bagian inputan yang ini. Oke. Kita juga bisa menggunakan query selektor untuk mengambil single element. Misal di sini saya buat cons. Saya akan mengambil elemen misal judul. Namun saya akan menggunakan tags-nya untuk mengambil elemen. Jadi di sini saya buat cons. Judul seperti ini. Document get element. Sorry, query selektor. Kemudian di sini saya masukkan tags-nya. Jadi saya akan mengambil yang ini. Maka saya masukkan H2. Seperti ini. Saya konsol. Dot log. Judul. Di sini di konsol bisa kita lihat. Sudah muncul elemen dari judul yang ini. Nah, jika kita mau mengambil berdasarkan ID-nya. Maka kita harus memasukkan tanda pagar seperti ini. Kemudian nama ID-nya judul. Seperti ini. Ini bisa kita lihat di konsol masih bekerja. Jadi, kalau kita gunakan H2 seperti yang ini. Misal di dokumen kita ada beberapa H2. Ini saya tambahkan lagi. Misalnya di sini. Ini ada dua elemen H2. Maka yang akan diambil oleh query selektor adalah dokumen atau elemen yang pertama kali ditemukan. Jadi yang paling atas. Jadi yang kita ambil sekarang yang ini. Sedangkan yang ini tidak terambil. Karena dia mengembalikan single elemen. Di bawah sini saya juga contohkan cara mengambil elemen berdasarkan name dari input-an yang ini. Jadi kita akan mengambil berdasarkan namenya. Oke. Di bawah sini saya buat const. Input. Misalnya. Document. Query selektor. Seperti ini. Nah, untuk mengambilnya. Kita masukkan input seperti ini. Kemudian buka kurung siku. Ketika name sama dengan kegiatan. Oke. Jadi kita mengambil input-an dengan name kegiatan. Yang ini. Ini kalau saya console. Input. Oke. Di sini bisa teman-teman lihat. Kita bisa mengambil dokumen atau elemen berdasarkan name dari input. Taks yang ini. Di bawah sini saya juga akan contohkan. Untuk mengambil item. Misalnya saya akan mengambil item yang posisinya di nomor 3. Jadi belajar golang. Kita bisa menggunakan cara yang seperti ini. Ini saya buat const item. Document. Kita juga masih menggunakan query selektor. Saya masukkan di sini. Kelasnya. Saya akan mengambil berdasarkan kelas. Jadi untuk list item ini mempunyai kelas item. Item. Item seperti ini. Jadi saya masukkan item. Nah, saya akan mengambil item yang di posisi nomor 3. Maka saya menggunakan selektor seperti CSS. NTH child. Saya masukkan nomor keberapa. Jadi saya mengambil nomor yang ketiga. Ini saya console. Item. Oke. Di sini bisa kita lihat. Kita berhasil mengambil item yang ke nomor 3. Ini kalau saya scroll. Ini kita mengambil item yang nomor 3. Oke. Ini untuk single element. Kemudian kita akan mencoba untuk mengambil elemen. Multiple element. Multiple element. Misal saya akan mengambil semua item-item ini. Oke. Jadi di sini saya buat const items. Document. Query. Sorry. Get element by class name. Jadi saya akan mengambil semua item-item ini berdasarkan nama kelasnya. Jadi setiap item ini mempunyai nama kelas item. Maka di sini saya masukkan item. Seperti ini. Ketika saya console. Item. Nah ini kita mendapatkan hasil dalam bentuk HTML collection. Jadi ini dimulai dari 0 index-nya. Ini untuk totalnya ada 5 item. Misal kita lihat di property length. Oke. Ini saya komen dulu. Supaya lebih nampak hasilnya. Oke ini dia. Oke ini saya buat komentar mengembalikan. Mengembalikan dalam bentuk HTML collection. Nah jika kita menggunakan cara yang seperti ini. Misal ini saya buat const. Class item. Jadi saya juga akan mengambil berdasarkan class item. Tetapi saya akan menggunakan query selector all. Jadi saya akan mengambil semua item yang ini. Dan di sini saya masukkan nama kelasnya. Jadi di sini kita harus memasukkan selector class. Jadi pakai detek. Kemudian nama kelasnya item. Ini saya console. Dot log. Class item. Seperti ini. Jadi bisa dilihat. Di sini ada 2 perbedaan. Yang pertama mengembalikan dalam bentuk HTML collection. Yang kedua mengembalikan bentuk node list. Jadi bedanya. Kalau yang. Ini saya buat dulu komentarnya. Mengembalikan dalam bentuk. Oke. Jadi bedanya. Kalau yang. Bentuk node list ini. Node list. Kita bisa menggunakan. Misal class item. For it. Seperti ini. Jadi sudah ada method. Yang bisa kita gunakan. Langsung seperti ini. Namun sedangkan di items. Dia tidak mempunyai method for it. Oke. Jadi yang item ini. Mengembalikan dalam bentuk HTML collection. Maka dia tidak mempunyai method for it. Namun yang mengembalikan dalam bentuk node list. Atau node list. Kita bisa mengakses method-method for it. Dan yang lain-lainnya. Seperti ini. Oke. Nah. Di HTML collection. Kita juga bisa mengakses for it. Namun kita harus meng-convert dulu. Menjadi array. Kemudian baru kita bisa menggunakan. For it. Yang seperti ini. Oke. Selanjutnya. Kita bisa juga mengambil elemen. Misal disini saya buat cons.li. Jadi saya juga akan mengambil semua item ini. Document. Get element. By text name. Seperti ini. Kemudian saya masukkan text-nya li. Jadi saya akan mengambil semua elemen dengan text li. Disini saya konsol. Dot log.li. Oke. Ini saya komen dulu. Biar lebih jelas. Oke. Disini bisa kita lihat. Kita mendapatkan hasil dalam bentuk HTML collection juga. Jika kita menggunakan get elements by text name. Disini saya juga akan contohkan get elements by name. Misal disini saya buat cont. Kegiatan. Seperti ini. Document. Get element by name. Seperti ini. Kemudian saya masukkan name dari inputannya. Jadi tadi kita menggunakan name kegiatan. Disini saya masukkan kegiatan. Ketika console log. Seperti ini. Disini bisa kita lihat. Kita mendapatkan kembalian dalam bentuk node list. Oke. Misal disini saya tambahkan lagi kegiatannya. Ini saya copy. Saya pastikan lagi disini. Kegiatannya saya buat jadi array. Seperti ini. Ini saya buka lagi main.js. Disini saya tambahkan kegiatan. Maka disini di hasilnya. Kita sudah mendapatkan dua hasil. Dari input yang namenya kegiatan array. Seperti ini. Oke. Ini saya hapus lagi. Oke. Selanjutnya kita juga bisa mengambil. Misal saya akan mengambil list kegiatan ini. Yang di nomor ganjil. Misal saya mengambil item ke satu. Item ketiga. Dan item ke lima. Oke. Jadi caranya. Misal disini saya buat. Mengambil item ganjil. Cons ganjil. Sama dengan seperti ini. Document. Get element. Sorry. Query selector all. Kemudian saya masukkan. Saya akan mengambil berdasarkan nama kelasnya. Item seperti ini. Kita tambahkan selector. Seperti yang kita gunakan di CSS. NTH. Child. Port. Jadi kita akan mengambil item kegiatan ini. Namun di nomor yang ganjil. Misal console.log ganjil. Ini saya komen dulu. Violet. Ini saya cek lagi. Query selector all. Ini ya. Item. Titik dua seperti ini. Nah ini kita mendapatkan hasil dalam bentuk notelist. Namun yang kita ambil ini adalah item-item yang berada di nomor ganjil. Misal ini yang pertama. Bisa kita lihat. Nama itemnya. Belanja bulanan satu. Kemudian saya lihat lagi di item nomor dua. Ini belajar golang. Jadi dia mengambil item-item yang berada di urutan ganjil. Oke. Seperti itu. Nah jika mau mengambil yang item genap. Ini saya contohkan. Genap. Di sini kita gunakan event. Seperti ini. Saya konsol genap. Oke. Ini bisa kita lihat. Kita mendapatkan dua item. Karena memang yang posisinya di angka genap ada dua item. Satu. Dua. Ini di genap. Tiga. Empat. Ini di genap. Maka dari ini semua yang berada di posisi genap ada dua item. Oke. Seperti itu. Oke. Ini saya komen lagi. Di bawah sini kita akan mencoba mengubah styling dari elemen. Ini saya buat komentar. Mengubah styling elemen. Misal saya akan mengubah styling dari judul yang ini. Ini untuk judul kegiatan saya hapus lagi. Yang ini. Oke. Ini saya buka lagi main JS. Mengubah styling elemen. Ini saya buat variable const judul. Saya akan mengambil elemen judul yang ini. Jadi judul. Dokumen. Saya akan mengambil berdasarkan id-nya. Get element by id. Saya masukkan id-nya. Oke. Nah jadi yang akan saya lakukan sekarang. Saya akan mengubah warna dari teks judul ini. Jadi untuk melakukannya. Kita bisa menggunakan judul. Kemudian kita panggil style seperti ini. Dan color. Misal disini saya ubah menjadi hitam. Oke. Ini judulnya sudah berubah menjadi warna hitam. Misal juga saya mau merubah font-nya. Ukuran font. Font side. Jadi semua yang ada di CSS ada disini. Cuman bedanya. Kalau di CSS kita ngetiknya kan pakai step seperti ini. Font size. Seperti ini kan. Misal saya buat 60px. Nah di DOM tidak akan berfungsi. Kalau kita menulisnya dengan cara seperti ini. Jadi kalau di DOM. Semua propertinya pakai camel case seperti ini. Oke. Ini 60px. Oke. Ini ukuran font-nya sudah berhasil. Kita ganti. Ini saya contohkan lagi. Misal saya mau. Misal saya mau mengganti. Font style. Saya buat italic misalnya. Nah ini font-nya sudah berhasil. Kita ubah menjadi italic. Jadi kurang lebihnya. Seperti inilah cara mengubah styling dari sebuah elemen. Di bawah sini saya contohkan lagi. Misal saya mau mengubah warna atau background dari tombol simpan atau tombol tambah yang ini. Ini saya buat disini. Cons button simpan. Document. Get element. Ini saya lihat dulu elemennya. Untuk tombol tambah. Ini mempunyai attribute ID. Jadi saya akan mengambil berdasarkan ID. Jadi get element by ID. Disini saya masukkan ID-nya. Ini saya akan ganti background-nya. Misal saya buat jadi merah. Button simpan. Style. Background. Saya buat jadi merah. Red. Oke. Ini untuk tombolnya sudah berhasil. Kita ganti background-nya menjadi merah. Saya coba ganti lagi. Ini warna font-nya. Color. Saya buat jadi putih. Oke. Jadi seperti inilah cara. mengganti styling dari elemen. Oke. Ini sekarang saya akan coba mengganti styling dari item-item yang ada disini. Ini di bawah sini saya buat. Cons item. Kemudian saya akan menggunakan query selector all. Untuk mengambil semua item yang ini. Jadi document. Query selector all. Kemudian saya akan mengambil berdasarkan kelasnya item. Ini saya coba ganti. Warnanya. Warna text-nya. Misal mengubah menjadi warna merah. Item. Style. Color. Red. Oke. Ini kalau saya save. Maka kita akan mendapatkan error. Kenapa error? Karena query selector mengembalikan kembalian dalam bentuk node list. Jadi di atas tadi kita sudah melihat. Yang bagian sini. Bahwa untuk query selector mengembalikan kembalian dalam bentuk node list. Jadi untuk mengganti color yang ini. Kita harus memasukkan. Yang keberapa. Kita mengganti yang keberapa. Seperti itu. Misal saya mengganti item yang pertama. Maka disini saya masukkan. Karena index-nya dimulai dari 0. Saya masukkan 0. Oke. Seperti ini. Jika saya mengganti yang item kedua. Maka saya masukkan index 1. Oke. Nah bagaimana jika saya mengganti semua item ini menjadi warna merah. Kita bisa menggunakan 4H yang tadi. Jadi disini saya panggil item 4H. Seperti ini. Ini saya akan menggunakan row function item. Kemudian saya set item style color sama dengan red. Nah dengan cara seperti ini. Maka semua item ini akan berubah menjadi merah. Ini di bawah sini saya contohkan lagi. Bagaimana jika saya pengen merubah semua item ini menjadi merah. Namun yang statusnya complete. Saya biarkan default jangan diubah. Jadi disini saya buatkan lagi. Cons item not complete ya. Jadi saya akan mengambil semua item-item yang belum complete. Jadi caranya. Document query selector all. Seperti ini. Nah disini saya masukkan. Saya akan mengambil berdasarkan class item. Kemudian saya pakai CSS selector yang seperti ini. Saya masukkan disini not completed. Jadi yang complete ini. Yang list complete ini mempunyai class completed. Nah kita akan mengambil semua item ini. Kecuali yang completed. Oke. Maka disini saya kecualikan not completed. Seperti ini. Ini saya copy. Yang ini saya komen dulu semua biar nampak. Nah disini kita for each item not completed. Kemudian kita ubah warnanya menjadi merah. Ini saya simpan. Oke. Jadi yang berubah sekarang cuma item yang statusnya belum complete. Karena disini di selectornya. Kita mengecualikan. Class item yang ada class completed. Oke. Ini saya komen semua. Setelah ini kita akan lanjut. Tentang cara membuat elemen. Ini mengubah styling elemen. Sekarang. Membuat elemen. Oke. Misal ini saya buat satu div baru. Var div baru. Sama dengan document. Get element. Sorry. Document create element. Seperti ini. Jadi untuk membuat elemen baru. Kita menggunakan create element. Kemudian saya masukkan elemen apa yang akan saya buat. Jadi disini saya buat elemen div. Nah kemudian div baru ini akan saya tambahkan. Atau saya insert sebelum judul yang ini. Oke sorry. Ini saya save dulu. Nah di atas judul yang ini. Oke. Jadi caranya. Saya akan mengecek dua hal. Yang pertama header nya. Jadi kalau dilihat dari index.html. Judul ini adalah anak dari si header. Jadi saya akan mengecek dua-duanya. Var header seperti ini. Document. Query selector. Kemudian saya masukkan kelas header. Yang kedua var judul. Ini saya akan mengambil berdasarkan id. Get element by id. Saya masukkan id nya judul. Seperti ini. Nah div baru ini akan saya masukkan di dalam. Atau menjadi anak dari si header. Di atas elemen judul. Jadi nanti posisinya ada di sini. Jadi caranya header. Saya panggil header. Insert. Before seperti ini. Kemudian saya masukkan div yang akan. Atau node yang akan saya insert. Di sini div baru. Kemudian child nya. Judul. Seperti ini. Jadi baris ini akan menginsert div baru ini. Sebelum. Elemen judul yang ini. Ini saya save. Oke sementara kita tidak melihat perubahan apa-apa. Namun kalau kita inspect. Kemudian di atas judul. Di sini bisa kita lihat. Kita sudah ada div kosong seperti ini. Ini adalah div yang barusan kita insert. Oke. Nah misal saya mau menambahkan kelas dari div ini. Maka di sini saya bisa melakukan dengan cara div baru. Kelas name seperti ini. Misal saya menambahkan kelas tentang kode. Seperti ini. Ketika saya simpan. Maka di sini bisa teman-teman lihat. Di bagian property. Sorry attribute class sudah bertambah tentang kode. Nah bagaimana jika kelasnya lebih dari satu. Jadi tinggal di spasi. Kemudian masukkan kelas yang kedua. Misal saya masukkan kelas item. Saya simpan. Nah di sini sudah ada dua kelas. Tentang kode dan kelas item. Oke ini adalah untuk menambah kelas. Menambah kelas ke element. Oke ini gak cuma berfungsi ke elemen div. Namun juga berfungsi ke task-task elemen yang lain. Misal form, body, dan yang lain-lain sebagainya. Nah selanjutnya untuk menambah id. Jadi div baru ini akan saya tambah id. Misal di sini id-nya saya buat new id. Seperti ini. Ini saya save. Oke di sini bisa kita lihat lagi. Untuk div yang ini sudah ada attribute id dengan isinya new id. Oke sekarang kita akan menambah text ke dalam div yang ini. Jadi untuk menambahnya. Di sini div baru. Saya panggil div baru. Open child. Open child seperti ini. Kemudian kita create text node. Jadi di awal video tadi kita sudah bilang bahwa text itu juga mempunyai node sendiri. Jadi caranya document. Create text node. Seperti ini. Kemudian saya masukkan text-nya. Hello my bro. Seperti ini. Kemudian saya save. Oke ini sudah ada text-nya. Cuman tidak tampil text-nya karena kita menggunakan class item. Nah class item font-nya warna biru juga. Jadi ini saya post class item. Oke. Ini kita berhasil menambahkan text ke dalam element div yang kita buat. Jadi di sini kita bisa lihat hello my bro. Menambah text node. Menambah text node. Oke. Di bawah sini saya contohkan cara menambah attribute-nya. Misal di div yang ini kita menambahkan attribute title. Jadi caranya div baru. Kemudian kita gunakan set attribute. Nah di sini saya tambahkan attribute title. Isinya misal hello my bro. Seperti ini. Nah di sini bisa kita lihat di div baru yang kita tambahkan ini. Juga sudah mempunyai attribute title. Oke. Di bawah sini saya contohkan lagi. Saya akan menambahkan item baru ke dalam list yang ini. Oke. Jadi ini saya komen dulu semua. Nah di bawah sini saya buat list baru atau item baru. Cont. Ini saya select dulu yang pertama. List yang ini. UL list yang akan menampilkan ini. Jadi yang pertama saya select yang ini. Jadi list kegiatan. Sama dengan document. Get element by id. Kemudian saya masukkan id-nya list kegiatan. Seperti ini. Nah di bawah ini saya akan membuat item baru yang akan saya masukkan ke dalam sini. Cons. Item baru. Sama dengan document. Create element. Create element. Nah di sini kita akan membuat elemen li. Karena yang ada dalam list kegiatan ini. Elemen yang kita gunakan adalah li. Seperti ini. Oke. Jadi saya masukkan li. Kemudian di sini saya masukkan text-nya. Jadi item baru. Open child. Kita gunakan document. Create text node. Saya masukkan misalnya belajar. Python. Seperti ini. Nah di bawahnya. Item baru ini. Saya akan open child ke list kegiatan yang ini. Jadi sorry. List kegiatan. Open child. Item baru. Jadi kita akan memasukkan item baru ini ke dalam list kegiatan yang ini. Ini saya simpan. Nah di bawah sini bisa kita lihat kita sudah berhasil menambahkan item baru. Item kegiatan baru. Namun di sini text-nya masih hitam karena kita belum menambahkan class item. Jadi di sini saya tambahkan class-nya item baru class name item. Ini sudah berhasil kita tambahkan class item. Ini kalau saya inspect di sini bisa kita lihat sudah ada class item. Nah misal saya mau menambahkan lagi class completed. Jadi belajar Python misalnya sudah selesai jadi saya tambahkan completed. Oke jadi seperti ini untuk menambah atau membuat elemen baru. Oke di sini saya contohkan lagi misal saya mau menambah di yang paling awal. Jadi saya bisa gunakan item baru. Sorry. List kegiatan. Prevent. Oke. Ini prevent. Kemudian saya tambahkan di sini item baru. Ini kalau saya simpan maka belajar Python posisinya di paling atas. Atau juga bisa kita gunakan open. Seperti ini. Open. Ini akan menambahkan item di paling bawah. Ini saya save. Oke. Jadi belajar Python posisinya di paling bawah. Oke selanjutnya kita akan belajar cara menghapus elemen. Oke. Yang ini saya comment semua. Jadi di bawah sini. Menghapus elemen. Oke. Misal saya akan menghapus elemen yang nomor 2. Yang ini ya. Jadi di sini saya buat list. Sorry. Di sini saya buat const item. Saya akan mengambil list yang nomor 2. Item yang nomor 2. Jadi document. Query selector. Kemudian saya akan mengambil berdasarkan kelasnya item. Saya masukkan nth child 2. Jadi saya mengambil item kedua. Kemudian akan saya hapus. Nah ini kemudian untuk menghapusnya kita panggil item remove. Seperti ini. Kalau saya save. Maka yang item nomor 2 akan hilang dari list item yang ada di sini. Oke. Jadi untuk item yang nomor 2 tadi sudah hilang. Nah. Cara lain. Kita juga bisa menggunakan. Misal di sini saya ambil terlebih dahulu. UL yang list kegiatan ini. Kita akan mencoba menghapus elemen menggunakan remove child. Jadi ini list kegiatan. Sorry. List kegiatan seperti ini. Document get elemen by id list kegiatan. Oke. Nah saya akan menghapus. Ini saya komen. Saya akan menghapus item yang nomor 2 ini. Dengan menggunakan method remove child. Jadi di sini saya panggil list kegiatan remove child. Seperti ini. Kemudian di sini saya masukkan node atau child yang akan saya hapus. Jadi saya masukkan item. Kemudian saya save. Oke. Jadi item yang nomor 2 sekarang sudah tidak ada. Nah di bawah sini saya akan mencontohkan juga. Menghapus semua item yang satusnya completed. Ini saya tambahkan lagi di beberapa item. Completed. Misal olahraga. Complete. Nah ini saya selek dulu. Kita juga akan menggunakan query selector all. Nah yang pertama. Di sini saya buat variable const item. Document. Ini akan saya ambil semua item yang satusnya completed. Jadi di sini saya masukkan kelasnya selector all completed. Completed. Kemudian kemudian kita for age item. Item for age seperti ini. List kegiatan remove child. Saya masukkan item yang akan di remove. Ini saya comment. Jadi perintah ini akan menghapus semua item yang mempunyai kelas complete. Oke ini saya simpan. Nah ini sekarang itemnya sisa 3. Karena yang satusnya complete akan dihapus semua. Oke ini saya comment semua. Selanjutnya kita akan coba memodifikasi attribute element dan juga kelasnya. Nah misal di item pertama ini saya akan coba memodifikasi attribute nya. Ini saya buat modifikasi attribute. const item. Ini saya gunakan query selector. Query selector. Oke saya akan mengambil item yang pertama. Item. Kemudian item ini yang belanja bulanan 1. Akan saya tambahkan id. Jadi caranya item. Id sama dengan misalnya saya tambahkan id judul. Ini saya simpan. Maka ukuran font nya berubah disesuaikan dengan style atau CSS yang ada di id judul. Ini kalau saya inspect. Nah disini bisa kita lihat. Kelas item sudah mempunyai attribute id dengan valuenya judul. Oke cara lain. Kita bisa menggunakan cara seperti yang tadi. Item set attribute id judul. Seperti ini. Ini juga melakukan hal yang sama. Jadi kita menambahkan attribute id. Valuenya judul. Oke. Ini di bawah sini saya contohkan untuk menghapus attribute. Misal ini id nya. Sesudah saya tambah. Maka akan saya hapus lagi. Saya pakai setTimeout. Misal item ini. Akan saya hapus attribute nya setelah 2 detik. Jadi remove. Untuk remove attribute kita gunakan method remove attribute seperti ini. Kemudian masukkan attribute yang akan kita hapus. Jadi saya akan menghapus id nya. Ini akan tereksekusi setelah 2 detik. Oke kita tengok. Nah ini. Ini saya coba ulang ya. Saya reload. Oke ini ada judul. Kemudian setelah 2 detik. Maka judul ini akan dihapus. Menggunakan remove attribute seperti ini. Oke. Di bawah sini saya akan contohkan lagi. Misal saya akan mengganti placeholder dari inputan kegiatan ini. Jadi disini saya buat variable const kegiatan. document get element by id. Karena kegiatan ini mempunyai id kegiatan. Disini saya masukkan kegiatan. Nah saya akan mengganti attribute dari placeholder yang ini. Nah jadi caranya kegiatan. Set attribute. Kemudian saya masukkan attribute yang akan saya set. Jadi disini placeholder. Misal attribute nya saya ubah. Isikan kegiatan disini. Ini ketika saya save. Oke ini caranya live server saya mati. Saya jalankan lagi. Oke. Oke ini bisa kita lihat. Attribute isian kegiatan sudah berubah. Menjadi isikan kegiatan disini. Oke. Ini kita remove kegiatan. Remove attribute. Placeholder. Ini kita akan menghapus attribute dari placeholder. Nah ketika saya simpan. Maka placeholder nya sudah hilang. Di bawah sini saya akan menjelaskan juga. Atau mencontohkan. Cara menambah class ke item yang sudah ada. Misal disini item yang ini. Ini sudah ada class item. Nah di bawah sini saya akan coba menambah lagi. Di class nya. Jadi disini saya panggil item. Class list. Kita gunakan method art. Seperti ini. Saya masukkan class yang akan saya tambah. Misal disini saya tambah class header. Saya simpan. Maka font nya atau space nya. Sudah menjadi lebih besar ya. Karena mengikuti class header. Oke. Misal disini saya tambah class complete. Complete. Seperti ini. Maka untuk belanja bulanan 1. Sudah ada class complete. Misal disini saya akan menambah class complete. Jika item itu belum ada class complete. Jadi kita bisa melakukan. Kita cek terlebih dahulu. If item class list. Seperti ini. Contain. Jadi kita mengecek. Apakah item yang kita selek ini. Sudah ada class dengan nama completed. Completed. Jika belum ada. Maka kita tambahkan class nya. Ini saya simpan. Oke. Ini belum berfungsi. Karena disini kita belum mengecek. Ini saya buat. Jika completed nya tidak ada. Class completed nya tidak ada. Maka kita tambahkan class completed. Ini saya save. Oke. Disini sudah ada class completed. Oke. Selanjutnya. Kita akan coba. Memodifikasi atau mengambil value dari. Inputan yang ini ya. Jadi ini saya komen dulu semua. Ini. Modifikasi value. Atau ambil input value. Oke. Disini saya ambil. Elemen input ini. Saya buat cons. Kegiatan input. Misalnya. Document get element by id. Kegiatan. Nah yang pertama. Saya akan mencoba memasukkan value. Kedalam input kegiatan yang ini. Ini caranya cukup gampang. Kegiatan input seperti ini. Kemudian kita panggil. Value. Properti value seperti ini. Dan masukkan value nya. Misal. Pergi ke pasar. Ini ketika saya save. Maka untuk inputan kegiatan. Sudah ada value default. Seperti ini. Pergi ke pasar. Oke. Nah untuk menghapus value. Kita juga gunakan. Value seperti ini. Kemudian kita tambahkan. String kosong. Seperti ini. Oke. Jadi. Untuk menambahkan value. Kita masukkan value nya. Untuk menghapus value. Kita cukup gunakan string kosong. Seperti ini. Oke. Selanjutnya. Kita akan belajar tentang. Namanya. Traversing DOM. Jadi. Traversing DOM ini. Kita seperti menjelajah ke DOM. Misal. Di list kegiatan ini. Ada child. Ini child. Children nya. Sorry. Children. Nah kemudian. Kita misal. Mau mengambil parent nya. Jadi. Untuk parent pertama disini. Ada list kegiatan. Dan untuk grandparent nya. Ada container. Nah. Jadi. Kita akan coba. Misal mengambil item ini. Kemudian. Kita akan coba mengambil parent nya. Jadi kita pengen mengetahui parent nya itu siapa. Kemudian. Jika kita bisa mendapatkan parent nya. Kita akan coba lagi mendapatkan. Container nya. Oke. Jadi ini children nya. Kemudian ini. Bapak nya. Dan ini kakek nya lah. Seperti itu. Ini kita coba. Yang pertama. Kita fokus di. Parent. Parent node. Oke. Ini saya contohkan. Ini saya ambil. Count. Item. Ini saya. Comment dulu ya. Saya comment. Cons item. Document. Query selector. Saya akan mengambil item yang pertama ini. Item. Nah. Untuk mengambil parent nya. Kita bisa menggunakan. Ini saya console ya. Console.log.item. Kemudian. Kita masukkan. Parent. Node. Seperti ini. Ini saya. Buka di tabs console. Kemudian saya save. Oke. Jadi untuk parent dari item ini. Adalah list kegiatan. Oke. UL list kegiatan. Ini kalau kita scroll ke bawahnya. Di sini bisa kita lihat. Ada child node. Ini adalah item-item yang ada di sini. Oke. Kemudian ada juga di bagian children. Juga item-item yang ada di sini. Cuman bedanya. Kalau child node. Item yang ada di sini. Yang node text pun ikut terambil. Cuman kalau children saja. Tanpa node seperti ini. Dia cuma mengambil itemnya saja. Jadi tanpa ada node textnya. Oke. Ini kita sudah mendapatkan. Parent nya. List kegiatan. Misal kita mau mengambil. Grandparent nya. Container. Maka kita tambahkan lagi di sini. Parent node. Nah di sini kita mendapatkan parent nya. Si container. Oke. Misal di sini saya akan mengubah style dari. Yang ini ya. List kegiatan ini. Parent list kegiatan. Akan saya ubah. Misal width nya saya ubah. Jadi item. Parent node. Seperti ini. Ini saya ubah width nya. Style. Width. Saya buat misal 100px. Ini ketika saya simpan. Maka untuk. Ini kalau saya inspect. Untuk list kegiatan. Di sini sudah ada. Style. Width nya 100. Oke. Seperti itu. Ini adalah cara untuk mengambil. Parent. Dari item yang ini. Oke. Ini misal saya contohkan lagi. Ini saya. Combine dulu. Misal input kegiatan ini. Saya akan mengambil parent nya. Jadi kalau kita lihat dari struktur ini. Input kegiatan. Parent nya adalah form kegiatan. Oke. Di sini saya buat. Cons. Input. Document. Get element by id. Kegiatan. Ini saya akan mengambil. Induk nya. Atau parent nya. Console. Dot log. Input. Parent. Note. Oke. Saya save. Nah. Ini di sini kita bisa mendapatkan. Induk nya. Atau form kegiatan. Jadi untuk parent ini ada dua. Ada parent elemen. Ada juga parent node. Ini akan saya contohkan perbedaannya. Ini saya console parent node. Saya ambil lagi parent nya. Parent node. Oke. Kemudian header. Ini adalah parent dari. Form kegiatan header. Saya ambil lagi parent node nya. Kita mendapatkan parent nya. Container. Oke. Kemudian saya ambil lagi parent node nya. Ini adalah body. Saya ambil lagi parent node. Kemudian saya mendapatkan HTML. Jadi yang paling luar. Root elemen nya HTML. Kemudian saya parent node lagi. Saya akan mendapatkan document. Jadi core nya. Nah sedangkan di parent elemen. Kita tidak bisa mendapatkan. Dokumen yang seperti ini. Ini saya contohkan. Console. Dot log. Input. Parent elemen. Ini saya console. Di sini kita bisa mendapatkan. Form kegiatan. Kemudian kita ambil lagi parent dari form kegiatan. Menggunakan parent elemen. Maka kita akan mendapatkan header. Saya save. Ini dia. Header. Ini saya panggil lagi parent elemen. Saya mendapatkan container. Parent elemen lagi. Body. Parent elemen lagi. HTML nya. Nah ketika saya parent elemen lagi. Maka saya akan mendapatkan. Kembalian null. Karena parent elemen. Tidak bisa mengambil. Core document yang seperti ini. Jadi mungkin ini perbedaan. Dari kedua yang ini ya. Antara parent node. Dan parent elemen. Oke. Ini juga saya akan mencontohkan. Cara mengambil parent menggunakan. Fungsi atau method clauses. Misal input ini. Saya akan mengambil parent nya. Jadi saya tidak akan keluar satu persatu seperti ini. Saya akan langsung ke tujuan parent nya. Misal dari kegiatan. Kegiatan saya mau ambil grandparent header. Oke. Ini saya contohkan. Jadi caranya console. Saya print ke console. Console.log. Input. Kemudian kita gunakan fungsi clauses. Seperti ini. Saya masukkan. Parent atau grandparent yang akan saya ambil. Jadi saya akan mengambil. Header. Jadi saya masukkan disini. Kelas nya. Header. Oke. Jadi kalau headernya id. Maka kita masukkan. Selektor id disini. Sorry. Kita masukkan selektor. Selektor id seperti ini. Header. Ini karena saya menggunakan class. Maka kita buat kelas seperti ini. Ini saya komen dulu. Supaya lebih jelas. Saya save. Oke. Jadi ini kita langsung spesifik. Menuju ke parent yang mana. Seperti itu. Misal saya mau ambil parent container. Saya masukkan class container. Maka saya langsung menuju ke container. Jadi saya tidak mundur satu per satu. Seperti ini. Misal saya mau langsung ambil body nya. Jadi saya masukkan body. Oke. Jadi kira-kira seperti ini. Cara menggunakan parent node. Parent element. Dan process. Oke. Selanjutnya. Ini tentang parent node. Sekarang kita akan coba child node. Jadi disini saya buat child node. Oke. Ini saya komen lagi. Misal saya akan mengambil item-item. Sorry. Mungkin saya buka index.html. Nah. Misal saya selektor yang ini. Saya mengambil elemen yang ini. Nah. Kemudian saya akan mengambil item-item children nya. Jadi apa yang ada di dalam ul list kegiatan ini. Akan saya ambil semua. Jadi ini adalah children nya. Oke. Ini saya contohkan. Saya buat misal. Cons list kegiatan. Document get element by id. Saya masukkan. Id yang ini ya. List kegiatan. Nah. Setelah ini. Kita akan mengambil semua item-item. Atau elemen-elemen yang ini. Jadi ada beberapa cara. Nah. Ini kita menggunakan child node. Misal disini saya console. .log list kegiatan. Kita panggil property child node. Seperti ini. Ini saya console. Oke. Disini bisa kita lihat. Yang pertama ada node.text. Kemudian li. Text. Li. Dan seterusnya. Ini ada 11 item. Jadi kalau pakai child node. Kita juga mengambil node.text nya. Jadi selain elemen. Kita juga mengambil node.text nya. Oke. Makanya disini ada banyak itemnya. Jadi bukan cuma text.li doang yang kita ambil. Melainkan juga node.text nya pun akan terambil. Oke. Jadi kalau kita mau mengambil li nya saja. Maka kita bisa menggunakan children. Jadi disini saya console.children. Oke. Ini saya save. Nah disini bisa kita lihat perbedaannya. Kalau child node. Dia akan mengambil text node juga. Oke. Text node pun diambil semua. Nah sedangkan kalau children. Dia cuma mengambil text HTML nya saja. Jadi li nya saja yang diambil. Tanpa mengambil text node. Oke. Nah perbedaan satu lagi. Yang child node mengembalikan dalam tipe node list. Nah sedangkan children. Mengembalikan HTML collection. Jadi ini perbedaan child node dan children. Oke. Di bawah sini saya contohkan lagi. Misal saya akan mengambil children atau anak yang pertama. Oke. Ini saya akan contohkan menggunakan child node dan juga children. Ini saya comment. Console dot log list kegiatan. List kegiatan. Saya akan mengambil item pertama. Jadi first child. Ini saya console. Maka yang kita dapatkan adalah text. Jadi node text yang kita dapatkan. Karena yang child seperti ini. Dia mengembalikan dalam bentuk node. Oke. Ini saya contohkan kalau kita menggunakan first element child. Oke. Nah kalau kita menggunakan first element child. Kita akan langsung mendapatkan text li yang pertama ini. Oke. Ini untuk mengambil item yang pertama. Nah kalau kita mau mengambil item yang terakhir. Ini saya contohkan console dot log list kegiatan. Misal saya menggunakan last child ya. Bukan last element child. Last child. Ini bisa kita lihat. Kita mendapatkan text node. Jadi bukan li yang baca buku yang ini. Namun kalau kita gunakan last element child. Seperti ini. Maka yang kita dapatkan adalah langsung text li yang paling terakhir. Oke. Ini saya komen. Saya komen. Misal saya mau mengganti warna dari text item pertama. Jadi kita panggil list kegiatan. First element child. Style. Style seperti ini. Color. Kita ganti menjadi warna merah. Ini saya simpan. Oke. Jadi yang pertama. Berganti menjadi warna merah. Ini kalau kita mau mengganti elemen yang terakhir. Last element child. Kita ganti menjadi misal warnanya hitam. Black. Oke. Jadi seperti inilah untuk mengambil child node. Oke. Yang pertama ini mengembalikan dalam bentuk node. Namun yang ini text node pun ikut terambil. Nah sedangkan yang children dia cuma mengambil text HTML yang li ini saja. Oke. Yang first child juga dia akan mengambil text node yang pertama. Dan first element child dia akan mengambil li-nya. Oke. Yang last child juga seperti itu. Yang last child akan mengambil text node-nya. Dan yang last element child akan mengambil text li yang paling terakhir. Oke. Oke. Di bawah sini saya contohkan lagi. Misal. Di sini container. Saya meng-select elemen container. Jadi elemen paling luar ini container. Element document get query selector. Saya akan mengambil berdasarkan class container. Nah. Kemudian dari container ini saya akan mengambil anakan yang mempunyai class item seperti ini. Oke. Jadi caranya kita bisa menggunakan container seperti ini. Query selector all. Nah di sini saya akan mengambil anakan atau children yang mempunyai class item. Ini saya coba console. Console. Dot log. Saya save. Oke. Console is not defined. Oke. Ini ada typo. Saya coba simpan lagi. Nah. Maka di sini kita mendapatkan semua hasil yang ini. Misal di sini saya contohkan lagi. Saya akan mengambil anakan yang mempunyai class completed. Jadi di sini saya bisa menggunakan seperti ini. Completed. Oke. Saya simpan. Nah ini yang kita dapatkan cuma item. Cuma dua item. Sorry. Cuma dua item. Karena yang statusnya complete cuma ada dua. Nah sedangkan yang ini mengambil semua item. Oke. Ini misal saya contohkan lagi. Ini saya mengambil item yang statusnya tidak complete. Jadi node seperti ini. Saya save. Nah yang bagian terakhir ini. Yang node list 3. Di sini bisa kita lihat. Satu, dua, tiga. Kita bisa mendapatkan item-item yang belum complete. Jadi ada satu, dua, tiga. Ini untuk child node-nya sudah. Ini saya comment. Sekarang kita coba sibling node. Oke. Ini sibling node. Nah sibling node maksudnya. Misal saya buka nih index.html. Nah misal di sini ada UI ID kegiatan. Nah sibling atau saudaranya adalah header. Karena yang sejajar posisinya dengan list kegiatan adalah header. Oke. Jadi dia mempunyai satu saudara. Give dengan class header. Misal di sini saya tambahkan lagi p. Hello. Maka sekarang sibling dari list kegiatan ini ada dua. Ada header. Ada hello. Jadi yang ini namanya previous sibling. Dan yang ini next sibling. Oke. Ini saya contohkan. Saya akan select list kegiatan. Di sini saya buat cont list kegiatan document get element by ID list kegiatan. Nah jadi yang pertama saya akan mengambil sibling sebelumnya. Yaitu header. Jadi yang atas dianggap previous sibling. Oke. Ini saya tes ambil. Console.log list kegiatan. Kita gunakan previous sibling. Ini saya konsol. List kegiatan has already been declared. Oke. Ini saya komen dulu. Ini saya konsol lagi. Saya save. Oke. Ini kita mendapatkan text. Bukankah header. Seperti itu kan. Jadi yang previous sibling. Dia mengembalikan node. Juga include dengan text node. Seperti itu. Jadi makanya ketika kita memanggil previous sibling. Kita akan mendapatkan text node. Oke. Nah. Jika kita memanggil lagi previous sibling. Kita akan lihat hasilnya. Baru kita akan mendapatkan header. Jadi ketika kita memanggil list kegiatan previous sibling. Maka yang pertama kita akan mendapatkan text node-nya. Yang kedua. Baru akan kita dapatkan header-nya. Oke. Jadi ada enter di sini. Ini dianggap text node. Ketika saya hapus enter seperti ini. Ini saya simpan. Oke. Bentar saya matikan dulu kode formatter. Saya buat ini false. Oke. Yang index.atml ini. Untuk list kegiatan ini. Saya akan menghapus enter dari sibling header yang ini. Jadi ini saya hapus enter-nya. Saya sambung langsung kayak gini. Ini saya buka lagi main.js. Nah. Ini saya hapus. Ini ketika saya console. Ini saya save. Maka saya langsung mendapatkan header. Oke. Jadi mungkin pernyataan tadi. Dari mana datangnya text node itu kan. Nah. Jadi text node itu datang dari enter yang ini. Jadi ini kalau saya enter. Ketika saya save. Maka ini akan saya dapatkan text node. Oke. Jadi enter itu dianggap text node. Nah. Jika dihapus. Maka kita langsung mendapatkan sibling header-nya. Ini saya simpan. Oke. Seperti itu. Ini saya enter lagi. Ini saya kembalikan jadi true. Oke. Ini selanjutnya saya akan contoh menggunakan previous element sibling. Jadi ada bedanya. Ini saya copy. Dan satu lagi namanya previous element sibling. Nah. Jika kita menggunakan previous element sibling. Ketika saya simpan. Maka saya langsung akan mendapatkan sibling header-nya. Jadi text node ini tidak ada. Kalau kita menggunakan previous element sibling. Beda halnya dengan previous sibling saja. Kalau previous sibling. Ketika ada enter antara sibling dengan sibling yang ini. Maka ini akan dianggap enter. Sorry. Akan dianggap text node. Oke. Jadi inilah perbedaan antara previous sibling. Dan previous element sibling. Nah. Ini juga berlaku untuk next sibling. Jadi ini previous kalau ke atas. Kalau ke bawah next sibling. Jadi next sibling-nya hello. Yang sejajar sama dia adalah hello. Oke. Ini misal saya panggil. Misal komen dulu. Next sibling. Next sibling. Saya save. Ini misal kita lihat. Kita mendapatkan text node juga. Oke. Ini sama halnya dengan yang previous sibling. Kalau kita hapus enter antara ul dengan p yang ini. Maka. Oke. Ini saya matikan lagi. Format on save. Saya buat jadi false. Oke. Ini saya hapus enter antara ul dan p. Ini saya simpan. Maka saya langsung mendapatkan sibling p-nya. Jadi saya langsung mendapatkan p yang ini. Text node-nya jadi hilang. Jadi text node-nya berasal dari enter yang ini. Oke. Nah. Seandainya kita menggunakan next element sibling. Ini saya contohkan next element sibling. Ketika saya simpan. Di sini bisa kita lihat. Kita langsung bisa mendapatkan next element sibling. Atau saudara setelahnya. Jadi itulah beda next sibling dan next element sibling. Jadi ini berlaku sama dengan previous sibling juga. Oke. Selanjutnya kita akan coba belajar tentang event listener. Ini saya komen dulu semua. Ini juga saya komen. Ini kita belajar tentang event listener. Oke. Jadi event listener ini. Mungkin teman-teman sering melihat. Ketika ada yang ngeklik tombol tambah. Misal. Maka akan muncul pop up. Apakah Anda yakin akan menyimpan data. Atau ketika diklik tombol hapus. Muncul alert seperti itu. Apakah Anda yakin akan menghapus data. Nah. Itu dilakukan dengan event listener. Oke. Ini saya contohkan. Menambahkan event listener. Misal di class item ini. Ini saya tambahkan. Ini kalau langsung kita tambahkan dari HTML caranya. Kita tambahkan eventnya. Eventnya. Jadi misal saya tambahkan on click. Di sini saya buat return confirm. Sorry. Apakah Anda yakin. Ingin menghapus data. Seperti ini. Ini kita tambahkan eventnya langsung di. Tax HTML. Ini saya simpan. Saya coba klik. Item yang pertama ini. Yang belanja bulanan. Saya klik. Nah. Ini maka saya mendapatkan. Jendela konfirmasi seperti ini. Apakah Anda yakin ingin menghapus data. Seperti itu. Ini adalah cara. Kalau kita melakukan langsung dari. HTML. Oke. Ini saya akan contohkan. Cara melakukan dari. Script. JavaScript. Oke. Misal di sini. Saya akan tambah event. Di tombol tambah ini ya. Oke. Di sini saya ambil dulu. Element button simpan. Saya buat variable. Button simpan. Document. Get element by id. Ini id-nya. Saya lihat dulu. Di bagian header. Ini id-nya. btn-strip simpan. Saya masukkan di sini. Button simpan. Oke. Kemudian saya akan menambahkan. Listener. Ke tombol tambah yang ini. Jadi caranya. Button simpan. Kita gunakan. Method. Add event listener. Seperti ini. Nah. Di sini kita tambahkan. Eventnya. Jadi. Ini akan tereksekusi. Ketika proses terjadi apa. Seperti itu. Misal. Ini akan tereksekusi. Ketika. Tombol ini di klik. Maka kita bisa menggunakan. Klik. Seperti ini. Kemudian. Kita masukkan. Listenernya di sini. Di function. Oke. Nah. Ketika tombol ini di klik. Misal. Saya akan. Console.log. Console.log. Belajar. Belajar. JavaScript. Dom. Seperti ini. Ini saya save. Saya coba klik. Tombol tambah ini. Oke. Mungkin di console. Bisa kita lihat. Tambah. Belajar. JavaScript. Dom. Cuman langsung ter-reload. Karena ini. Tipenya adalah submit. Jadi. Di atas ini. Saya akan. Memberhentikan. Perilaku defaultnya. E. Prevent default. Jadi. Perilaku default. Dari tombol ini. Karena tipenya submit. Maka dia akan. Merload halaman. Nah. Kita bisa mencegahnya. Menggunakan. E. Prevent default. E. Ini adalah eventnya. Oke. E. Ini event parameter. Jadi. Kita panggil. E. Prevent default. Ini saya save. Saya coba tekan lagi. Tombol tambah yang ini. Oke. Ini sekarang. Bisa kita lihat. Halamannya. Sudah tidak di reload lagi. Dan ini. Di console. Kita mendapatkan hasil. Belajar. JavaScript. Dom. Yang ini. Oke. Jadi. Seperti inilah cara menambahkan. Event listener. Di DOM JavaScript. Oke. Di bawah sini. Kita akan belajar lebih dalam. Tentang. Event parameter yang ini. Ini saya comment. Ini saya copy. Event parameter. Oke. Ini saya buat lagi eventnya. Button simpan. Add event listener. Klik. Function E. Jadi. Di sini yang pertama. Saya juga akan. Memprevent default. Seperti ini. Menghentikan perilaku defaultnya. Supaya tidak nge-reload. Nah. Di sini saya akan coba. Mengkonsol. Parameter E yang ini. Jadi. Dot log E. Ini saya simpan. Kemudian. Saya klik tombol tambah. Oke. Di sini kita mendapatkan. Cukup banyak. Properti-properti. Yang bisa kita gunakan. Oke. Jadi. Kita akan coba. Mengkonsol. Properti-properti. Yang mungkin akan. Digunakan nanti. Oke. Di bawah sini. Saya coba. Console. Dot log. E target. Oke. Ini saya save. Saya klik tombol tambah. Oke. Nah. Jadi. E target ini. Ini akan. Mengereturn. Di mana proses. Event ini terjadi. Jadi. Event ini terjadi di. Element button. Yang ID-nya. Button simpan. Oke. Seandainya event ini. Kita letakkan di. Ini tadi. Maka yang kita dapatkan disini adalah. Li yang ini. Tax li yang ini. Oke. Misal. Disini saya mau mengambil. ID dari. Tombol yang ini. Jadi saya bisa gunakan. Console. E target ID. Ini ketika saya klik. Tambah. Maka saya mendapatkan ID-nya. Kita juga bisa mengambil. Classnya. Class list. Seperti ini. Ini saya simpan. Saya klik. Tambah. Oke. Disini kita bisa lihat. Untuk. Button ini. Tidak mempunyai class. Oke. Misal saya tambah. Classnya. Misal. Button. Button. SM. Button. Success. Seperti ini. Ini saya klik ulang. Tombolnya. Nah disini kita mendapatkan. List class-class yang ada di tombol button ini. Jadi yang ini bentuknya array. Seperti ini. Karena yang namanya class. Misa saja lebih dari satu. Sedangkan yang ID langsung kita dapatkan dalam bentuk string. Karena ID tidak mungkin lebih dari satu. Oke. Di bawahnya saya juga bisa misal mau mengambil jarak tombol atau jarak terjadinya klik ini ya. Di kursor ini saya mengambil dari kiri ke kanannya berapa jaraknya dalam piksel. Jadi saya bisa menggunakan console.log.e client.e. Seperti ini. Ini saya komen dulu semua. Ini ketika saya klik disini. Maka kita mendapatkan jaraknya 101. Sorry ini bukan Y tapi X. Kalau kiri ke kanan itu X. Ini saya coba ulang. Saya klik disini. Nah ini jarak antara dari sini ke sini. Ke paling ujung ini. Adalah 431px. Ini kalau saya klik di paling ujung sini. Maka dia akan bertambah. Jadi jarak antara dari sini ke ujung yang saya klik disini. 547. Ini misal saya besarkan jendela browsernya. Ketika saya klik disini. Maka ukurannya akan beda. Karena yang jadi acuannya adalah. Ini ya. Yang paling awal ini. Jadi akan dihitung dari sini sampai ke dimana terjadinya proses klik. Ini misal saya klik di paling ujung ini. Maka saya mendapatkan hasil jarak dari sini ke sini. 1083px. Oke. Itu untuk mengambil secara horizontal. Nah. Jika kita mengambil secara vertikal dari atas. Kita gunakan client Y. Oke. Ini saya coba klik. Ini saya komen dulu. Saya klik tombol tambah. Misal saya klik di atas sini. Maka saya mendapatkan jarak dari atas sini ke sini itu 82px. Kalau saya klik di bawah sini. Saya dapat 116px. Ini kalau misal saya klik di agak ke kiri sikit. Pasti hasilnya bakalan agak hampir sama. 116, 115. Karena yang dihitung adalah dari atas ke bawah sini. Oke. Selanjutnya kita coba offset x. Ini saya console.log.e offset x. Ini saya save. Saya klik. Jadi ini yang dihitung. Ukuran hitungannya. Acuannya. Bukan lagi dari ukuran Windows yang ini ya. Ukuran jendela yang ini. Melainkan dari ukuran elemennya. Jadi yang dihitung adalah dari sininya. Oke. Misal saya klik di sini. Ini jarak dari sini ke sini. Adalah 121. Misal saya klik di sini. Saya mendapatkan 7px. Oke. Kemudian kita juga ada offset y. Ini juga sama. Dihitung dari elemen eventnya. Misal ini saya klik di sini. Maka yang dihitung adalah dari sini ke atas ini. Oke. Jadi seperti itu perbedaan client x, client y. Dan juga offset a dan offset y. Oke. Ini saya komen. Kemudian. Di sini juga saya akan coba. Misal saya nge-klik tombol tambah ini sambil menekan tombol shift. Jadi kita akan mendeteksi apakah tombol ini di klik sambil menekan tombol shift. Seperti itu. Ini kita coba. Console. Dot log. Dot log. Sorry. E. Kita coba alt key dulu. Alt key seperti ini. Oke. Ini saya coba. Ini kalau di Windows. Tombol alt. Kalau di max. Tombol option. Jadi ini saya tekan. Sambil saya tahan tombol alt atau tombol option. Saya tahan. Ini saya dalam posisi menekan tombol option atau tombol alt. Kemudian saya klik tombol tambah. Maka di sini saya mendapatkan true. Karena saya mendekan tombol tambah sambil menahan tombol option atau tombol alt. Ini saya lepas. Saya klik ulang tombol tambah. Maka saya mendapatkan hasil false. Oke. Kemudian di sini kita coba tombol shift. Shift key seperti ini. Ini saya coba klik sambil menahan tombol shift. Oke. Yang ini saya kombin dulu biar lebih jelas. Saya ulang. Saya tahan tombol shift. Kemudian saya klik tombol tambah. Jadi di sini saya mendapatkan hasil true. Ini saya lepas tombol shift. Saya tekan tombol tambah. Saya mendapatkan hasil false. Oke. Kemudian kita juga akan coba untuk tombol control. Oke. Console. Console. Dot log e control key. Seperti ini. Ini saya coba lagi. Ini saya sambil menekan tombol control. Kemudian saya klik tombol tambah. Oke. Ini karena saya make. Jadi ini tidak bisa saya praktekkan. Mungkin kalau teman-teman yang menggunakan Linux atau Windows. Bisa dipraktekkan untuk tombol yang control yang ini. Ini kalau di make. Kalau saya sambil menahan tombol control. Terus saya klik. Maka itu sama halnya kayak klik kanan. Oke. Nah kalau di make. Kita menggunakan tombol command. Ini saya tercontohkan kalau menggunakan tombol command. Jadi. E meta key. Seperti ini. Ini saya menekan tombol tambah. Sambil menahan tombol command di make. Ini saya tekan. Maka saya mendapatkan hasil true. Ini saya lepas. Saya tekan lagi. Saya mendapatkan false. Oke. Jadi seperti ini untuk eventnya. Atau parameter event. Kalau teman-teman mau belajar lebih dalam. Bisa di console log i yang ini. Kemudian silahkan dilihat sendiri. Di bagian sini ya. Ada banyak ini. Silahkan. Mau diambil yang mana. Atau mau dipelajari yang mana. Oke. Ini untuk event parameter. Ini saya komen semua. Selanjutnya. Kita coba. Most event. Oke. Ini most event. Ini saya ambil lagi. Button simpan. Button simpan. Document. Get element by id. Button simpan. Seperti ini. Jadi untuk most event. Ada beberapa. Jadi di sini kita akan coba. Yang pertama. Klik. Double click. Most enter. Most over. Dan most move. Oke. Ini saya tambah eventnya. Button simpan. Add event listener. Yang pertama kita tambah. Event click. Ini saya akan membuat satu fungsi. Untuk men-trigger ketika. Proses click terjadi. Jadi fungsi ini akan dijalankan. Ketika proses click terjadi. Jalankan. Event. Seperti ini. Di bawah sini saya buat fungsinya. Function. Jalankan event. Ini sama seperti yang tadi. Cuman ini saya keluarkan. Dari add event listener. Jadi di sini saya mereferensikan. Nama fungsinya saja. Oke. Ini saya gunakan. Prevent. Default. Ini saya console log. Tipe event. Sama dengan. Kita ambil tipenya. Dari E type. Seperti ini. Oke. Ini saya save. Saya jalankan. Saya klik tombol tambah. Oke. Ini eventnya. Ter-trigger. Atau ter-eksekusi. Ketika kita melakukan. Klik sekali. Ini saya contohkan. Untuk event double click. DBL click. Seperti ini. Saya save. Saya tekan klik sekali. Maka eventnya tidak akan tereksekusi. Namun. Ketika saya double click dua kali. Oke. Ini kita mau bekerja. Saya coba ubah. Tipe buttonnya. Jadi button. Seperti ini. Saya ulang lagi. Saya double click. Oke. Di sini bisa kita lihat. Tipe eventnya adalah double click. Jadi kalau saya kliknya cuma sekali. Yang proses ini. Tidak akan tereksekusi. Namun. Ketika eventnya adalah double click. Saya klik dua kali. Maka akan tereksekusi. Oke. Selanjutnya. Saya coba. Mouse enter dan mouse leave. Mungkin untuk mouse enter dan mouse leave. Saya buat. HTML nya di bawah sini. Supaya lebih jelas. Div. Sorry. Div id box. Seperti ini. Style width. 500px. 500px. Kelas nya. Saya buat header. Oke. Ini saya center. Nah. Di dalam box ini. Saya buat dua. Ini terlalu besar. Saya buat 300 saja. Oke. Di sini saya buat dua elemen. H1. Misal. H1 kamar depan. Oke. Aduh. Yang satunya lagi. Kamar mandi. Ini asumsinya. Box ini adalah rumah. Oke. Jadi ini adalah rumah. Ini saya buat. H1. Rumah. Nah. Asumsinya. Box yang ini adalah rumah. Oke. Ini adalah. Bangunan rumah. Jadi supaya event yang akan kita coba ini lebih nampak perbedaannya di mana. Oke. Ini saya akan add listener. Atau add event ke box yang ini. Jadi saya buat. Cont. Ini saya comment. Box. Saya select dulu. Document. Get element by id. Box. Seperti ini. Nah. Kemudian saya tambahkan eventnya. Box add event listener. Yang pertama kita akan mencoba mouse enter. Yang ini. Oke. Jadi ini akan tereksekusi ketika mouse masuk ke box yang ini. Ini saya save. Saya coba. Ini perhatikan mouse-nya di luar. Ketika saya masuk ke dalam box. Ketika saya masuk ke dalam box. Maka mouse enter-nya akan di fire. Akan tereksekusi. Oke. Nah. Kemudian satu lagi namanya mouse over. Jadi ini mirip sekali. Makanya saya buat. Ini adalah sebuah rumah. Supaya lebih paham perbedaan antara. Mouse enter dan mouse over. Oke. Ini saya. Coba ya. Ini saya masuk ke box yang biru ini. Mouse-nya. Perhatikan ini masih di luar. Ketika saya masuk ke yang biru. Maka dua-duanya akan tereksekusi. Jadi mungkin pertanyaannya bedanya apa lagi gitu. Ya kan. Ini saya coba masuk ke kamar depan. Oke. Ini kamar depan mungkin saya kasih background aja untuk yang kamar ini. Supaya lebih jelas lagi. Background. Blight. Oke. Ini saya coba lagi. Perhatikan mouse-nya masih di luar. Kemudian saya masuk ke dalam box yang warna biru. Dua-duanya sudah tereksekusi. Nah ketika saya masuk ke dalam kamar depan misalnya. Di H1 kamar depan. Maka yang tereksekusi adalah mouse over. Oke. Jadi disitu perbedaannya. Mouse enter. Dia untuk keseluruhan box yang ini. Karena eventnya kan ada di box. Maka dia yang dibaca adalah box luarnya. Nah. Sedangkan mouse over. Dia adalah item atau children yang ada di dalamnya. Yang ada di dalam box. Jadi ini kamar depan. Ketika saya masuk ke kamar depan. Maka mouse overnya akan tereksekusi. Ketika kursor ini keluar dari kamar depan. Mouse over pun akan tereksekusi. Oke. Nah ketika saya keluar dari box ini. Kemudian saya masuk ke kamar mandi. Oke. Bisa kita lihat mouse overnya tereksekusi. Ketika saya keluar tereksekusi. Ketika saya masuk juga tereksekusi. Jadi seperti itulah perbedaan mouse enter dan mouse over. Oke. Ini saya coba lagi. Mouse. Sorry. Mouse live dan mouse out. Jadi mouse enter ini pasangannya mouse live. Seperti ini. Dan mouse over ini pasangannya mouse out. Oke. Ini saya komen ya. Yang mouse over dan mouse enter. Kita akan coba sekarang mouse live dan mouse out. Karena ini berperilaku sama. Cuma ini terjadi ketika proses. Kita keluar dari box yang ini. Tadi kan kita masuk baru tereksekusi. Nah yang ini tereksekusi. Ketika mouse kita sudah di dalam yang ini. Kemudian kita keluar. Oke. Ini saya up test. Oke. Ini ketika saya masuk ke box. Maka tidak akan tereksekusi. Oke. Ketika saya masuk ke kamar depan. Maka mouse out akan tereksekusi. Ini saya keluar dari kamar depan. Mouse out tereksekusi lagi. Saya masuk ke kamar mandi tereksekusi lagi. Mouse out. Ini bisa kita lihat. Sudah tiga. Sekarang keluar dari kamar mandi tereksekusi lagi. Empat. Nah ketika saya keluar dari box yang hijau ini. Maka dua-duanya akan tereksekusi. Ini lihat. Nah. Jadi mouse event. Mouse live juga tereksekusi. Mouse out juga tereksekusi. Jadi itulah perbedaan antara mouse live dan mouse out. Mouse enter dan mouse over. Oke. Selanjutnya kita akan mencoba tentang event yang ada di keyboard dan input. Ini saya komen semua. Ini saya gunakan. Yang ini saya komen semua. Ini untuk keyboard. Keyboard dan input event. Oke. Ini saya hapus dulu yang box rumah ini. Box rumah ini saya hapus. Terus ini saya balikkan. Seperti ini. Oke. Saya akan melakukan eventnya di elemen input yang ini. Jadi kegiatan. Ini mati lagi. Live server saya ulang lagi. Oke. Di sini saya buat const input. Document get elemen by id kegiatan. Ini saya hapus. Oke. Yang pertama kita akan coba key down. Jadi input at event listener key down. Oke. Seperti ini. Ini saya coba tes. Jadi event ini akan tereksekusi ketika kita menekan tombol. Ini saya ketik misal K. Maka dia akan tereksekusi. Oke. Yang kedua. Saya contohkan key up. Key up. Nah untuk key up ini akan tereksekusi ketika kita sudah selesai menekan tombol. Misal K. Saya lepas. Maka dia akan langsung tereksekusi. Ini saya tekan L. Kemudian saya lepas tereksekusi. Jadi eventnya tereksekusi ketika kita melepas tombol. Oke. Kemudian key press. Key press seperti ini. Key press ini saya coba. Misal saya tekan dia akan langsung tereksekusi. Oke seperti ini. Selanjutnya ada event focus. Ini saya coba. Event focus. Oke. Nah jadi ini tereksekusi ketika kita tekan di form isian ini. Ini saya masuk ke form isiannya. Kemudian saya tekan. Nah ini posisinya fokus. Jadi sedang on focus. Oke. Selanjutnya. Blur. Jadi yang fokus ketika kita masuk ke isian ini. Sedangkan yang blur ketika kita sudah selesai. Dari form isian. Ini saya masuk ke form isiannya. Sorry. Ini saya masuk ke form isiannya. Kemudian saya tekan sembarang di lokasi lain. Untuk keluar dari inputan ini. Maka. Tipe event blur akan tereksekusi. Oke. Kemudian ada juga event seperti copy, cut, dan paste. Ini kita coba. Cut. Oke. Ini saya tes. Misalnya ketik uuu seperti ini. Kemudian saya cut yang uuu ini. Saya cut. Maka event cut akan tereksekusi. Ada juga untuk copy, event copy. Misalnya saya ketik aaa, kemudian saya copy. Copy. Maka eventnya akan tereksekusi. Dan yang terakhir ada juga event paste. Oke. Ini saya tes. Ini saya pastikan yang tadi saya copy. Maka event pastenya tereksekusi. Oke. Selanjutnya ada event input. Nah ini input dia lebih umum ya. Yang intinya ketika ada terjadi perubahan dengan isian di field ini. Maka dia akan tertrigger. Misal kita ketiki. Seperti ini dia akan tertrigger. Atau kita cut. Maka dia akan tertrigger juga. Misal saya paste. Ini saya paste. Maka dia akan tertrigger juga. Oke. Yang terakhir ada event listener change. Oke. Ini saya buat dulu satu select disini. Select. Ini saya buat idnya myselect. Myselect option 1 option 2 seperti ini. Ini 1, 2. Oke. Ini saya tes event select. Ini saya copy. Ini saya ambil elemennya myselect. Myselect seperti ini. Di sini kita tambahkan event change. Select add event listener. Change. Mecalankan event. Oke. Ini saya coba pilih ini yang select. Misal saya pilih 2. Maka eventnya tertrigger. Di bawah sini saya coba menampilkan value yang kita select. Misal disini saya console. Nah untuk mengambil value-nya kita gunakan e-target value. Seperti ini. Ini misal saya pilih 2. Maka disini kita mendapatkan value-nya 2. Ini saya pilih 1. Kita dapatkan value-nya 1. Nah kalau kita mau mendapatkan text-nya bukan value-nya. Maka kita bisa melakukan dengan cara seperti ini. Console.log. e-target. E-target option. Seperti ini. Kemudian kita masukkan parameter index yang di select. Jadi e-target. Select text index. Seperti ini. Kemudian kita ambil text-nya. Ini saya test lagi. Ini 1. Saya pilih 2. Ini value-nya 2. Dan text-nya 2. Ini saya pilih 1. Value-nya 1. Text-nya 1. Yang terakhir. Event submit. Jadi disini saya buat const. Form sama dengan document getElementById. Jadi saya akan mengambil ID dari form kegiatan ini. Oke. Ini saya ubah kembali menjadi submit. Oke. Jadi kita akan melakukan event submit ketika form kegiatan ini disubmit. GetElementById seperti ini. Kemudian form addEventListener. Submit. Ini saya copy. Ini event submit. Ini saya hapus semua. Ini saya coba tekan tambah ini. Ini bisa kita lihat tipe event submit. Cuman langsung ter-reload. Jadi kita harus prevent dulu. E-prevent the full. Seperti ini. Ini saya klik lagi tambah. Oke. Tipe event submit. Nah sekarang kita akan mengerjakan aplikasi kecil ini. Jadi kita akan menambahkan fitur untuk tambah kegiatan. Membuat ini menjadi komplit. Dan juga untuk menghapus item ini. Oke. Ini saya hapus semua. Untuk source code ini nanti saya akan upload ke gitab. Saya hapus semua. Kemudian yang select ini saya hilangkan. List kegiatan. Disini saya tambahkan tombol untuk menghapus item. Bisa tambahkan. Button. Class hapus. Textnya X. Seperti ini. Oke. Ini saya kopikan ke item-item yang lain. Oke. Seperti ini. Nah disini saya juga akan membuat untuk filter data. Jadi nanti ada filter data. Misal kita mau cari item golang. Jadi ketika ketikan golang. Maka yang lain akan di hide. Yang muncul cuma belajar golang. Seperti itu. Oke. Ini saya buka lagi file main JS. Oke. Disini saya akan buat terlebih dahulu. Farabon list kegiatan. Oke. Document. Get element by ID. Jadi yang ini ya. Yang list kegiatan yang ini. Ini ID-nya list kegiatan. List kegiatan seperti ini. Kemudian saya akan mengambil elemen form-nya. Oke. Jadi const. Form kegiatan. Document. Get element by ID. Nama form-nya. Form kegiatan. Kegiatan. Seperti ini. Nah kemudian di bawah sini. Saya akan menambah listener. Untuk proses simpan kegiatan yang ini. Jadi form kegiatan. Add event listener. Submit. Seperti ini. Ini event-nya. Kita prevent terlebih dahulu. Supaya form-nya tidak nge-reload. Jadi yang pertama ini. Mengambil. Inputan kegiatan. Oke. Jadi disini saya buat. Const. Input. Kegiatan. Kegiatan seperti ini. Ini juga. Saya akan mengambil. By ID. Karena kegiatan. Ada ID-nya. Jadi document. Get element by ID. Saya masukkan. ID-nya kegiatan. Nah disini saya cek. If. Input. Kegiatan. Value. Seperti ini. Sama dengan. String kosong. Jadi kalau kegiatannya belum diisi. Maka saya akan memunculkan alert. Silahkan. Masukkan. Kegiatan. Terlebih. Oke. Seperti ini. Disini saya tambahkan. Keyword return. Supaya prosesnya terhenti. Ini saya tes. Misal saya tekan tombol tambah. Maka saya mendapatkan. Alert. Silahkan masukkan kegiatan. Oke. Nah. Jika kegiatannya sudah diisi. Maka di bawah sini. Kita akan membuat. Maka di bawah sini. Kita akan membuat. Elemen LI baru. Untuk kita tambahkan. Di list kegiatan yang ini. Jadi disini. Membuat. Elemen. LI. Jadi. Kegiatan baru. Sama dengan. Document. Create element. Kemudian disini saya masukkan. Elemennya LI. Kemudian kita akan menambahkan. Class ke tax LI. Ini menambahkan. Class ke tax LI. Kegiatan baru. Jadi kegiatan baru. Seperti ini. Class name. Sama dengan item. Jadi kita menambahkan. Class item. Ke tax LI. Yang baru kita buat ini. Nah. Kemudian. Inputan kegiatan ini. Value nya. Akan kita tambahkan. Atau kita open. Kedalam LI. Jadi menambahkan. Menambahkan. Text inputan. Ke LI. Seperti ini. Ini kegiatan baru. Open child. Oke. Seperti ini. Nah disini kita create text node. Oke. Text node. Jadi document. Create. Text node. Seperti ini. Dan disini kita masukkan. Value dari input kegiatan. Jadi untuk mengambil valuenya. Input kegiatan. Titik value. Oke. Seperti ini. Nah setelah kita menambahkan. Value input kegiatan ini. Kedalam. Elemen LI. Maka sekarang kita akan menambahkan. LI yang baru ini. Kedalam list kegiatan yang ini. Jadi kita akan menggunakan. Open child. Jadi disini saya panggil. List kegiatan. Yang ini ya. Yang list kegiatan ini. Kemudian kita panggil. Open child. Kegiatan baru. Oke. Seperti ini. Ini saya coba tes tambahkan. Misal belajar PHP. Saya tambah. Oke. Ini yang item terakhir. Sudah ada belajar PHP. Misal belajar. React. Oke. Saya tambah. Ini juga sudah ada item-item. Yang barusan kita tambah. Nah. Tapi ini belum ada. Tombol hapus. Jadi juga kita akan. Kita akan meng-create. Atau membuat elemen button hapus. Oke. Di sini. Saya buat tombol hapusnya. Jadi. Button hapus. Sama dengan kita create elemen lagi. Document. Create elemen. Kita menggunakan touch button. Oke. Kemudian kita tambahkan. Class. Ke button. Menambahkan. Menambahkan. Class ke elemen. Button. Jadi. Button hapus. Class. Sama dengan. Ini saya menggunakan. Class hapus. Bisa. Masukkan. Hapus seperti ini. Dan yang terakhir. Kita tambahkan. Text node seperti ini. Jadi. Button hapus. Open child. Document. Create elemen. Sorry. Create text node. Di sini saya masukkan. Huruf X. Nah. Setelah ini kita buat. Kemudian. Button hapus ini. Akan kita open. Kedalam. Li. Jadi. Di sini saya panggil lagi. Kegiatan baru. Open child. Button hapus. Seperti ini. Ini saya buat. Komentarnya. Menambahkan. Text. Kedalam. Button hapus. Ini menambahkan. Menambahkan. Button hapus. Kedalam. Text. Li. Kegiatan baru. Sedangkan yang ini. Menambahkan. Item baru. Kedalam. List. Kegiatan. Ini saya coba lagi. Belajar. React.js. Saya tambah. Oke. Sekarang sudah ada tombol hapus. Nah. Selanjutnya. Kita akan mengerjakan. Oke. Mungkin saya reset dulu yang ini ya. Jadi. Setelah ini disimpan. Misalnya. Ini saya buat. Belajar javascript. Setelah simpan. Atau setelah ditambah. Maka ini di reset. Jadi. Seperti ini. Jadi. Caranya. Kegiatan yang ini. Input kegiatan. Input kegiatan. Value. Sama dengan. Kita buat string kosong. Seperti ini. Ini saya tes. Sorry. Belajar. PHP. Saya tambah. Oke. Jadi. Ini sekarang. Sudah tereset. Untuk value. Dari inputan kegiatan. Nah. Selanjutnya. Kita tambah fungsi. Untuk menghapus item yang ini. Oke. Jadi. Jadi. Di sini. Saya buat list kegiatan. Add event listener. Klik. Di function. Nah. Di sini. Saya cek. Ketika list ini di klik. Maka kita cek. Apakah yang di klik. Itu mengandung. Kelas hapus. Kalau ada. Kelas hapus. Berarti kita akan menghapus item yang ini. Oke. Di sini kita coba. Kita pertama. Cek dulu. Jadi. E. Seperti ini. Target. Kelas list. Contain. Nah. Jika. Yang di klik ini. Ada kelas. Delight. Maka kita akan menghapusnya. Ini saya coba. Alert. Hapus. Data. Oke. Ini saya coba. Misal saya klik di sini. Maka ini tidak akan tereksekusi. Karena tidak mengandung. Kelas hapus. Nah. Jika kita klik di tombol hapus. Maka kita mendapatkan alert hapus data. Oke. Jadi di sini saya akan menghapus. Li nya. Jadi. Li. Li. E. Target. Li. Element. Oke. Ini saya jelaskan. Untuk event yang ini. Ada di list li yang ini. Mungkin peranyaannya. Kenapa tidak langsung di button hapus. Nah. Jadi. ketika kita menambah yang baru. Misal saya tambah yang baru. Nah. Jika kita membuat eventnya di tombol hapus. Dokumen yang belum ada. Dan ditambahkan belakangan. Maka itu tidak akan terbaca di ad event listener. Makanya. Saya menambahkan ad event listener nya. Di parent nya. Oke. Kemudian baru kita cek. Yang di klik itu apakah di tombol hapus atau bukan. Seperti itu. Ini saya lanjut. Nah. Ketika ini di klik. Maka kita mendapatkan. I target nya adalah. Button yang ini. Oke. Kemudian kita harus mengambil parent nya. Jadi parent nya adalah Li. Jadi kalau kita lihat di indeks ini. Dokumen. Sorry. Elemen hapus ini. Adalah anak dari Li. Jadi ketika ini. Kita klik. Kita mau mengambil. Parent nya terlebih dahulu. Untuk kita hapus. Jadi disini kita gunakan. E target parent element. Kemudian. List kegiatan. Seperti ini. Remove child. Oke. Saya masukkan item nya. Ini saya coba lagi. Misal. Ini saya tambah. Ini saya tambah. Belajar. PHP. Ini saya coba hapus. Oke. Ini sudah berhasil. Kita hapus. Nah. Jika yang di klik itu mengandung. Flash hapus. Maka kita akan melakukan proses hapus. Jika tidak mengandung. Flash hapus. Maka kita akan men-toggle. Yang ini. Jika dia di klik yang ini. Maka statusnya akan berubah. Tidak complete. Oke. Kalau yang ini di klik. Maka statusnya akan berubah. Menjadi complete. Ini saya buat. Membuat. Kegiatan. Kegiatan. Menjadi completed. Atau tidak complete. Oke. Di sini kita cek lagi. If a target. Class list. Contain. Complete. Completed. Nah. Jika yang di klik ini. Mengandung. Class completed. Maka kita akan menghapus. Class completed. Completed. Jadi. A target. Class list. Remove. Seperti ini. Di sini kita hapus. Classnya completed. Seperti ini. Ini saya coba tes. Ini classnya sudah mengandung. Completed. Kemudian saya klik. Maka. Class completednya di remove. Jadi statusnya berubah. Menjadi belum complete. Nah. Di sini saya tambah lagi. Yup. Oke. Nah. Jika tidak mengandung. Completed. Maka kita tambah. Class complete. Ini saya coba. Dibelanja bulanan 1. Ini belum ada. Completed. Class complete. Saya klik. Maka ini berubah. Statusnya menjadi complete. Ketika saya klik lagi. Akan berubah menjadi. Belum complete. Oke. Ini sudah. Sekarang kita menambahkan. Proses untuk mencari item yang ini. Oke. Di bawah sini. Saya akan mengambil. Element yang ini. Input. Mencari kegiatan yang ini. Jadi saya buat. Ad count. Input pencarian. Document. Get element by id. Ini tadi id-nya pencarian. Nah. Di input pencarian ini. Kita tambahkan. Key up. Jadi add. Invent listener. Key up. Seperti ini. Function. Oke. Jadi disini yang pertama kali. Saya akan mengambil terlebih dahulu. Semua item-item yang ini. Oke. Jadi disini saya buat. Cons. Item kegiatan. Dokumen. Query selector all. Saya akan mengambil semua item berdasarkan. Clash item. Oke. Seperti ini. Nah. Kemudian saya ambil inputan yang ini. Jadi. Text pencarian. E. Target value. Seperti ini. Namun saya akan meng-convert ke lowercase. Ke text kecil semua. Mungkin ada yang ngetik seperti ini. Huruf kapital. Misalnya dia ngetik kayak gini. Jadi saya akan convert ke lowercase. Jadi caranya tuh. Lowercase seperti ini. Oke. Di bawah sini. Item kegiatan. Akan kita looping. Item kegiatan. For it. Function item. Oke. Disini kita ambil dulu. Isi dari. Sorry. Kita ambil dulu. Text. Dari item-item yang ini. Oke. Disini saya ambil. Textnya. Cons. Oh ya. Nama kegiatan. Atau nama. Seperti ini. Item. First element child. Text content. Nah. Di bawah sini. Saya cek. If. Nama. Ini kita convert dulu. To lowercase juga. To lowercase. Seperti ini. Ini kita cek. Index of. Kita masukkan. Text pencarian. Text pencarian. Tidak sama dengan. Minus 1. Maka kita set. Item. Style. Display. Flag. Nah. Jika tidak. Saya set menjadi. Non. Jadi akan disembunyikan. Ini kita tes. Misal saya cari. Satu. Oke. Ini tidak berfungsi. Kita cek lagi. Tadi saya melakukannya disini. Seharusnya disini. Ini saya cari. Satu. Oke. Tidak ketemu. Ini seharusnya. First sign. Seperti ini. Ini saya coba lagi. Satu. Oke. Ini kita sudah berhasil. Membuat. Proses filter. Ini misal. Saya ketik. A, 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 A. Maka semua itemnya akan di. Ubah. Style displaynya menjadi. Ini saya hapus. Maka semuanya akan diubah menjadi. Flag. Ini coba saya cari. Misal gulang. Oke. Ini olahraga. Jadi yang mengandung. Huruf G akan ditampilkan semua. Oke. Mungkin sampai disini. Tutorial tentang javascript DOM. Jadi yang kita pelajari dari awal sampai akhir. Adalah item-item atau hal-hal yang. Akan sering teman-teman gunakan. Di dalam dunia kerja. Jadi saya harap. Ditonton dari awal sampai akhir. Dan untuk. Supaya lebih paham. Bagusnya. Atau saran saya. Ditonton. Sambil langsung dipraktekkan. Jika video ini terasa bermanfaat. Mohon untuk subscribe. Like atau share. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya.